Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tabalong mendorong peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Tampalong. Hal tersebut diungkapkan Ketua Sementara DPRD Tabalong Tajudinur, usai apel kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan, lahan dan kekeringan, pada Kamis 12 September 2024 di Pundupo Bersenar Pembataan, Kecamatan Murumpudak. Tajudin menjelaskan peningkatan sarana-prasarana dalam penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan lahan dan kekeringan di Tabalong, perlu dilakukan. Pasalnya upaya tersebut menjadi faktor utama bagi lancarnya penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Untuk itu pihaknya mengaku siap mendukung kerja PPBD Tabalong, khususnya dalam penyediaan anggaran untuk sarana-prasarana penanggulangan bencana. Itu kita tentukan mungkin sarana-prasarana itu tentunya dengan anggaran ya. Tentunya purposeannya di sana itu kita lihat anak pukul warna keempatannya. Tapi tentunya itu dari PBBD ini bukan kita dari PBBD, mereka daerah saja. Itu bisa ke provinsi juga kita doang, bisa juga ke menterian. Tentunya biasanya itu kami dampingi itu. Kalau ini ada penelan ke provinsi atau ke menterian. Alhamdulillah selama ini kita harmoni sekali dengan ini. Tajudin juga mengaku bersyukur selama ini sinergitas antara eksekutif, legislatif TNI Polri, swasta dan para relawan berlangsung harmonis. Sehingga penanggulangan bencana di Tabalong dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tanggap. Ghazali Rahman TV Tabalong melaporkan.